hai hai balik lagi ke YouTube channel aja gue nyalam sama gue kami kali ini gua mau unboxing helm dari kyetek ini kayak tnfc denis vogia replika yes jadi ini itu motif balap guys halves motif balap ter ya gue buka helma dulu di baru deh gue jelasin semua ngomongnya Oke jadi ini dia Oke guys sebelum gua masuk ke motif dan ke fitur-fiturnya gue mau jelasin sedikit tentang pembalapnya yaitu denis vogia pembalap asal Itali guys kalian terlalu 2001 berarti tiga bulan sama gue dia masih muda banget tapi masih tuan gue sih tiga bulan sih cuman ya it's okay nggak papa dan ternyata beliau denis vogia itu dia awal dan debutnya di umur 15 tahun cukup muda gue kalau kita masuk ke sekitar masih SMP kali ya kalau umur 15 tuh jadi dia malah udah kalau balap ya parah masih sepeda ya kalau kita mah jadi oke jadi kalau misalkan si denis vogia itu umurnya 15 tahun kan 2001 berarti dia itu awal debut di 2016 guys di Junior World Championship gitu nah sering jalannya waktu di tahun 2017 sampai tahun 2019 dia itu gabung di tim leopat racing team lalu sering perjalanan waktu lagi gitu kan di tahun 2020 nih akhirnya nih tahun 2020 dia gabung di tim leopat apa racing tim nah tuh leopat racing tim jadi timnya Honda guys bareng jauh memang sih ya Nah kalau misalkan kalian search info tentang si Dennis Vogio ini tuh kalian bakalan lihat apa ya, riwayat tracknya dia tuh yang sebetulnya kalau bisa dibilang ya, kalau dari pandangan gue sendiri, itu lumayan banget dari awal dia debut sampai akhirnya gabung ke timnya, sekarang tuh lumayan banget lah, sampai akhirnya si beliau nih, Dennis Vogio nih sekarang tuh ada di urutan kelasemen 3 untuk sementara ini ya, untuk sementara ini jadi itu perkembangannya jauh banget lumayan banget, ada kemajuan yang sangat-sangat jauh seperti itu, nah ngomong-ngomongin motifnya nih, kalau misalkan kalian lihat kayak yang tadi gue bilang, kalau misalkan Dennis Vogio itu satu tim bareng sama jauh memang sih nah, kayak motifnya yang sekarang ini nih kalau misalkan kalian gak asing liatnya kok gue kayak pernah lihat motifnya ya guys ya karena memang motifnya ternyata dari leopardnya itu sendiri, dari timnya mereka itu sendiri ternyata tuh udah kontak jadi mau atributnya sampai ke helmnya, sampai ke motornya pun motifnya ya emang udah pelak seperti ini dari warnanya, desainnya semuanya tuh pelak kayak gini mungkin yang jadi perbedaan tuh cuma ada di bagian kepala atas nih guys kayak misalkan ini nih ini kan gambar bendera dari Itali ya dari si kelahirannya Dennis Vogio nah kalau misalkan jauh memang sih berarti ya banderanya bandera Spanyol bandera asalnya mereka gitu dan kalau misalkan kalian liat di belakang ini kan ada tulisan hashtag DF7 DF7 tuh maksudnya singkatan dari namanya si beliau guys Dennis Vogio 77 itu angkanya sih Dennis Vogio dan fun fact angka 7 itu juga salah satu angka 7 itu juga jadi angka kelahirannya dia 7 Januari 2001 seperti itu dan apa nih maksudnya nih angka-angka 0-0 yang kayak gini nih yang ada di samping kanan kiri depan belakang ini tuh udah ciri khasnya si leopard nih kalau misalkan kalian perhatiin tulisan leopardnya ini tuh kan ada leopard gitu kan 0-nya tuh kan ada garis bawah ini nah ini angka angka 0 atau huruf 0 ini yang datangnya dari sini dari leopard begitu guys dan kalau buat designernya ini dari starline tuh ya dan ini motifnya memang seperti ini warnanya biru putih gitu guys jadi memang ini udah ciri khas udah kontraknya dari si leopard seperti itu untuk motif-motif balapnya mereka alright jadi seperti itu kalau untuk motif dan sedikit pembahasan dengan si pembalapnya nah buat masuk ke fitur-fiturnya ini tuh untuk bahan dasarnya dia termoplastik dan ukuran bataknya ada 2 ingat ukuran bataknya ada 2 dan ukuran helmnya tuh lumayan sih dari XS sampai XXL oh lumayan oke jadi divisornya itu ini bisa dibilang ada zoom evisor locknya ada di sini di bagian tuas kiri di paling kiri jadi bukan tuas sih pokoknya di bagian bawah kiri dicongkel dulu set nah tuh bunyikan kayak gitu guys semi visor locknya dan ini lumayan bergerigi tuh ya lumayan banyak geriginya ini kalau misalkan kalian ke atas paling atas tuh dia lumayan menyangkut gitu dan ini ada point plusnya juga ya ini bisa dibilang apa sih namanya bang penghalang ya jadi biar ya stopper jadi biar visornya tuh kalian gak offside gitu pas di kebawahin jadi dia udah ada punya rumahnya untuk melindungi si visornya guys gitu nah kalau buat tuas double visornya dia itu ada di sebelah kiri atas sampai ngerecet toh jadi di tipenya yang dislide ke atas ke bawah gitu dan untuk double visornya dia bisa dibilang ini dark ya guys tuh lumayan lah ya nah kalau buat tech glasus fitnya dia juga udah ada tuh ini yang merah-merah tipikal standar aja sih sebenarnya buat tech glasus fitnya oke dan divisornya juga udah ada push pin tuh jadi udah disediain push pin sama pihak kayak T nya up tuh oke kalau untuk bagian depan ini busanya gak tebel tapi lumayan empuk lumayan lumayan empuk dan untuk lebang intercom juga udah disediain sama kaitnya jadi tenang aja tenang dan kalau buat kunci oh ternyata ini double dering guys halfes double dering dan fiturnya juga lumayan lengkap oh iya ventilasi tuh kan hampir ketinggalan mentang-mentang unboxing halfes sampai kelupaan kan tuh ventilasi ini buat ventilasinya dia ada di bagian atas kepala ini ada dua satu dua dan liat tuasnya juga yang bergerigi yang nyemkel kecil gini jadi lebih enak kalau menurut gue jadi gak licin walaupun kalian pake glove sama ada di bagian belakangnya paling di bawah spoiler nih buat oh nih tuh keliatan tuh buat output keluarnya seperti itu kalau buat ventilasinya jadi lumayan ya ini halfes tapi fitur-fiturnya lumayan lengkap untuk harian oke jadi sekarang mau gue coba timbang dulu oke ini ukurannya M dan kalau dipegang ini lumayan berat ya guys ya untuk ukuran halfes jadi kita timbang dulu ini gak ada manual booknya ya 1485 yang gak melenceng sih dari data yang ada di belakang memang sekitaran segitu guys oke sekarang saatnya gue fitting dan ini wangi guys balaknya guys boleh diganti oke kita udah dibuka ternyata kunciannya guys jadi langsung kita pake aja 1,2,3 oke jadi kayak gini nih penampilannya bentar gue mau coba pake kecah mata dulu karena udah ada tagnya jadi udah pasti bisa ya guys tenang aja aman dan ini double visornya kita turunin dan ini dah visor luarnya kita turunin juga jadi ini dah penampilannya untuk bagian depan kanan kiri belakang wiii oke guys buat kalian yang nanya visornya kita ada kayak ngeridium kalian bisa cek aja di marketplace bahkan untuk spoilernya nih kesukaan kalian yang suka gonta ganti spoiler yang pengen ditambah runcingin lagi kita juga ada udah disediain sama jagoan helm tinggal cek aja semuanya di marketplace buat cek model-model moto-motive lain juga ada banget tinggal cek aja di marketplace atau langsung aja dateng ke toko jadi jangan lupa dibeli helmnya untuk harian helm ini udah multifungsi banget bisa dipake dari pagi sampe malem guys karena udah double visor juga kanan udah ada lobak intercock untuk kesukaan kalian double daring pula oke jadi segitu aja yang bisa gue jelasin ke kalian jangan lupa di like comment sure subscribe buat kami kita ketemu lagi kapan-kapan bye 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 bye